Nah, pas Vandy keluar, nggak lama kemudian kita langsung grebek. Van, Van, Vandy. Kalian ngapain lagi pada di sini sih? Ya, jangan gitu. Di sini kan kita niatnya masih mau bantu kamu, Vandy. Kan gue udah bilang, gue nggak mau ketemu kalian lagi. Nah, tiba-tiba Vandy langsung marah dong sama kita. Dia tuh nggak mau dibantuin. Dia bilang katanya ini semua gara-gara tim anti Jonas nih. Gue pengen jelasin sebentar aja di sini deh. Kita ngobrol di sini deh, Van. Sorry, sorry sebelumnya. Gimana ya? Sini deh, Van. Sebenernya Bang Billy, Aldora, serta tim anti Jonas itu niat kan baik nih. Pengen ngejodohin lu sama cewek di luar sana. Karena lu kan Jonas, justru itu di sini lu itu udah ilfil sama Nisa, oke. Lu di sini udah ilfil sama yang namanya Sarah, oke. Nah, tapi permasalahan itu sele banget, brother. Lu itu harus, gimana nih, buka lah hati lu. Jangan sedikit kesalahan orang yang membuat lu itu jadi nggak mau. Ya, dan di sini pun kita menjelaskan ke Vandy. Vandy, sebenernya tuh selama ini lu tuh Jonas kayaknya semua kesalahannya dalam diri lu deh. Karena ya gimana ya kan, nggak ada manusia yang sempurna Vandy. Dan kamu tuh mempermasalahkan hal-hal kecil. Ya, menurut aku sih itu kayaknya nggak perlu deh. Sampai cuma gara-gara hal itu, terus kamu bete sama Sarah. Nah, di situ Vandy menjelaskan kalau kriteria wanita Ida Mandiani adalah yang seperti ibunya. Yang keibuan, yang baik, yang ramah. Pokoknya yang nggak jorok deh. Mereka tuh nggak kayak nyokap gue. Nyokap gue tuh sama sekali nggak pernah makan yang namanya jengkol, petek. Lu itu jangan melihat dari karakternya itu cewek. Jangan melihat dari fisiknya itu cewek. Tapi lu lihat dari hatinya cewek, bro. Hati. Hati, bro. Terus setiap orang kalau makan jengkol, usus, jerokan, apalah petek. Salah gitu di patah lu. Lu ilfeel sama setiap orang yang makan gitu. Iya, gue nggak suka. Gue nggak suka ngeliat orang jorok. Ya, di situ Bang Mili semakin menasehati Vandy. Dia bilang, Lu kan ngeliat cewek itu di mata lu tuh selalu salah ya. Berbuat sedikit aja yang nggak fatal, di mata lu salah. Cuma masalah Sarah dimakan apa tuh salah. Jadi, lu tuh pengen ini seperti apa sih wanita gitu loh. Gue tuh pengen cewek yang kayak nyokap gue. Sosoknya kayak ibuan, lembut. Gitu, pokoknya baik. Nggak jorok lah pokoknya. Gue nggak suka sama cewek yang jorok. Terus gue di sini nggak bisa ngelanjutin misi gue dong. Karena lu udah ilfeel sama Nisa. Lu udah ilfeel sama Sarah. Karena kan di situ gebetan lu. Gue nggak bisa ngejodohin lu dong sama wanita di luar sana gitu loh. Jadi, gue harus gimana dong? Udah deh Bang Mili. Lu nggak usah bantuin gue lagi. Percuma lu bantuin gue, tapi nggak ada hasilnya. Gue nggak bisa mendapatkan gebetan gue. Lah, lu kenapa nyalain gue? Gue sih udah ngerasa kalian tuh nggak ngebantu gue di sini. Kita nggak ngebantuin apaan? Lu tuh harus mikir. Apaan nggak ngebantuin tuh? Kameramen. Sampai anak bini ditinggalin. Lu hargain gue dong. Lu hargain Aldora sama Timan Tijones. Lu bilang nggak ngebantuin. Ya, mungkin akhirnya Fandi itu sedikit tercerahkan karena mendengar nasihat dari Bang Mili dan juga Dora. Akhirnya dia menerima saran kita. Oke, oke. Gue ngerti. Sekarang gue pengen minta lu tolong sama lu. Bantuin gue. Dan ternyata yang membuat Bang Mili kaget dia itu sebenarnya masih terkesima sama yang namanya Sarah. Oke, kalau kayak gini caranya gue pengen ngebantuin lu. Aldora setuju? Ya, aku setuju deh. Eh, tapi yang bener dong. Jangan sampai udah dibantuin kayak kemarin lagi. Buntut-buntutnya apa? Nah, disini tuh ada titik terang nih. Fandi itu mau minta maaf sama Sarah. Sekarang lu telepon Sarah, terus lu minta maaf sama Sarah. Atas kejadiannya kemarin. Cuma masalah tuh dimakan terborokan doang lu marah-marah. Akhirnya Fandi telepon Sarah dan dia tanya, Sarah kamu ada di mana? Wah, ternyata pas banget nih Sarah lagi ada di rumah. Yaudah, Fandi bilang, aku mau ke rumah kamu ya. Ada sesuatu yang ingin aku omongin. Yaudah, akhirnya kita bertiga pun menuju ke rumah Sarah. Nah, sekarang kita udah sampai di depan rumah Sarah nih. Kira-kira lu berniatan untuk minta maaf kan nih? Iya. Yakin? Iya. Dari hati? Iya. Eh, Fandi, tapi lu udah kalau minta maaf ya. Ingat, jangan kayak kemarin-kemarin lagi. Apaan udah dikasih kesempatan? Nginya malah nggak jelas. Nggak bener nih ya? Iya, gue kan berjanji. Pas sampai di rumah Sarah, akhirnya Bang Bily nyuruh Fandi untuk turun, nemuin Sarah. Sarah. Sub indo by broth3rmax